Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah mawar Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Cara mengembang untuk tempat bekerja Atau tempat tugas yang terakhir Tayang terbaru di MyASN tahun 2023 Ada pun cara singkatnya Yang pertama silahkan aksis alamat MyASN BKN HTTPS myasn.bkn.gud.id Silahkan login dengan menggunakan password mysapk.bkn Coba sambil kita praktikan langsung Setelah berhasil login Teman-teman silahkan nanti pilih layanan ISN Pilih update data Silahkan pilih riwayat jabatan Di sini teman-teman silahkan disesuaikan Riwayat jabatannya yang terakhir Jika teman-teman mutasi atau pindah Silahkan nanti diklik tambah baru Itu jika mutasi atau pindah Sesuaikan dengan ISK-nya Namun jika teman-teman Tidak pernah mutasi atau tidak pernah pindah Di riwayat jabatannya ini sudah tepat Namun unit organisasinya belum benar Silahkan pilih riwayat jabatan yang terakhir Tinggal lakukan ubah di bagian di sini Namun jika riwayat jabatannya di sini Belum sesuai dengan ISK jabatan yang terakhir Silahkan nanti tambah baru Seperti yang mutasi atau pindah Tempat tugas tadi Di sini kami contohkan yang mutasi Atau pindah tempat tugas Tinggal diklik tambah baru Silahkan disesuaikan dengan ISK-nya Untuk jabatan terakhirnya apa Misal kami contohkan di sini Guru jabatan fungsional tertentu Instansi silahkan diketikkan teman-teman Misal dari kementerian agama Kita ketikkan saja Instansinya Satuan kerja Kita ketikkan lagi Biasanya di sini Menggunakan wilayah masing-masing Misal kami dari kandrek banjarmasin Untuk satuan kerja induk Biasanya sama teman-teman Dari kandrek wilayahnya Honornya di sini Nanti yang disesuaikan dengan tempat tugas Yang terakhir Atau yang sekarang Yang terbaru Sesuai dengan ISK-nya Tinggal diketikkan nama Tempat tugasnya Misal kami dari MTSN 1 Kulu Sungai Selatan Tinggal dipilih Jabatan fungsionalnya Sebagai guru apa Misal guru tadi Misal 4B Biasanya guru Ahli media Untuk jabatan yang sekarang Tinggal dilihat nanti ISK-nya Sebagai apa jabatannya TMT-nya Dilihat di ISK Ini kami contohkan sumbarang saja Kita lanjutkan Tontonan ke bagian TMT pelantikan Di sini Untuk TMT pelantikan Tidak ada tanda bintang Artinya tidak wajib Opsional sifatnya Jika tidak ada pelantikan Bukan Sebagai Jabatan tertentu Seperti kepala Biasanya ada pelantikan Jika teman-teman Tidak Ada pelantikan tadi Silahkan dikesongkan saja Untuk nomor surat keputusan Cukup jelas teman-teman Tangga surat keputusan Juga cukup jelas Klik lanjutkan Biasanya di sini Untuk mengambil datanya Klik lanjutkan Agak sedikit Lambat Prosesnya Ditunggu saja Dalam beberapa Saat Biasanya akan muncul Kita tunggu Terlebih dahulu Ini sudah Muncul Untuk tahapan Berikutnya Tinggal klik upload Data pendukung Silahkan disesuaikan Di sini Untuk upload file Dokumen Iska Jabatan Wajib Pengkandang bintang Sedangkan untuk pelantikan tadi Sesuai dengan Masing-masing Jika tidak ada pelantikan Berarti tidak perlu Kita klik Untuk upload dokumen Jabatan Kami pilih Dari dokumen Di sini saja Misalnya Ini contoh saja Dokumen PDI Nanti silahkan disesuaikan Sangatnya Berapa Untuk file-nya Setelah dipilih File-nya Jangan lupa Scroll ke bagian bawah Tarik ke bawah Silahkan nanti klik Unggah Dokumen File-nya tadi maksimal 1 MB Di sini kami tutup Saya teman-teman Dan juga nanti Untuk skin-annya Pastikan teman-teman Asli Jika tidak asli Biasanya dengan Dilega Leser Tanggap di dahulu Jika fotokopian Kita tutup Tinggal klik lanjutkan Setelah di upload tadi Oke Ini sudah Benghasil Terakhir Nanti silahkan Dibaca Tanggap di dahulu Sebelum Melakukan centang Saya menyatakan Bahwa data yang saya input Benar Silahkan nanti Dicip kembali Sekali lagi Apakah sudah tepat Dan di sini Catatannya Pengusulan Rewayat Ini hanya Dapat dilakukan Satu kali saja Dan hanya untuk Rewayat yang paling Akhir Dan yang terbaru Tadi Langkah terakhir Teman-teman Tinggal lakukan Kirim Di sini Mohon maaf Karena cuma simulasi Tidak kami lanjutkan Kirim Ini saja Ini saja teman-teman Yang bisa kami sampaikan Pada sempatan singkat Kali ini Semoga ada saja Manfaatnya Mohon maaf Jika dalam penyampaian kami Tahap penjelasan kami Ada yang salah Keliru Kurang baik Dalam menyampaikan Akhirnya kami sudahi Dengan